Bawaslu Kabupaten Kudus mencopot sedikitnya 4.600 alat peraga kampanye atau APK yang terpasang tidak sesuai aturan. Ribuan APK yang terpasang di yona merah tersebut diantaranya menempel di pohon, berdiri di sekitar tempat ibadah dan sekolah. Dalam penertiban yang dilakukan Bawaslu Kudus dibantu Satuan Kepolisian Pamung Praja. Penertiban ini dilakukan setelah parpol dari caleg diperingatkan dan diberi tenggang waktu satu pekat untuk menertibkan sejarah mandiri. Tak hanya caleg, petugas kebungan juga tertibkan alat peraga kampanye bergambar calon presiden karena tak sesuai aturan. Setidaknya ada 126 APK Capres di Kudus yang melanggar mulai dari Spanduk, Poster hingga Paliho. Kita merasak dengan simpel BP di Kecamatan, akan dikasir beberapa jumlah APK yang sudah kita rekol. Kemudian ini adalah masa batas waktu yang sudah selesai bagi parti politik untuk mengambil ya, tidak mengambil. Tapi kaya-kaya diambil ya kita tertibkan. Hingga dua bulan Jelang Pilek dan Pilpres 2019, Bawaslu Kudus sudah melakukan penertiban APK sebanyak tiga kali. Sayangnya parpol di Kudus tak kunjung jerah dan terus melakukan pelanggaran meski telah diperingatkan. Henry Akusta melaporkan untuk NET.